Bersama saya dari Galeri Gaming, kita lanjut buat review yang kemarin ya, yang kemarin udah dapet MPV di ajang klien terakhir kita gitu Sama ini mau ada sedikit review tentang ajang terbaru ya, atau event terbaru gitu, tentang event kuno ya, event naga kuno Baru aja rilis tadi jam 7, jadi mungkin saya agak telat 1 jam, mohon maaf, mungkin sekarang jam 8 ya saya recordnya Dan kita bakalan langsung cek dulu, buat klien kita hari ini, untuk yang kali ini kayaknya rehat dulu Galeri Gaming buat ajang klien kali ini Soalnya, gak tau kenapa ya, kemarin pas disini masih ada tulisan ketuk berpartisipasi, saya ketuk itu ternyata dia foreclose gitu Dan saya udah ngelakuin sebanyak 3 kali gitu ya Oke, kita next dulu disini ada penetasan, naga Mars ya, naga baru bisa dilihat disini ada tanda baru Kita langsung taruh dulu aja disini mungkin Oke, seperti ini ya Kita kasih makan sampai level 10 seperti biasa, sip Dan kita bakalan ambil dulu ini Foodnya, karena ini goldnya lumayan banyak ya Sama disini kelihatan ada sedikit event-eventnya disini, bisa dilihat Nah disini, ini ada event-eventnya ada batu-batu kuno ya saya sebutnya Oke, kita review dulu, buat dragolan dia dari Nah, bang TGH Rizky ya, bang TGH Rizky ini kalau saya cek Dia belum di review, berarti baru 1x MPV dan 2x yang kemarin gitu Jadi, sesuai dengan peraturan, kalau kalian bisa MPV 2x berarti Dragolan dia-nya bakalan saya kasih review gitu Dan langsung aja kita masuk ke dragolan dia dari bang TGH Rizky ini Disini kita bisa lihat dulu sedikit tentang profilnya Ini aku level 99 dengan naga 210 ekor ya Total poin kolektor naganya 33.835 ini lumayan banyak Dan kita kasih bantuan dulu Dari, seperti biasa, dari sini kita review aman Seperti pada dasarnya ya Terus buat yang pertama, buat yang pulau pertama ini ada Penataan habitat, penataan habitat yang bagus ya Seperti, saya masuknya kayak kartun-kartun, kayak desa, kayak anime ya Kayak desa-desa di anime gitu Dan bahkan disini ada batu palsu besar yang ini bagus juga Ini sebenarnya penataan yang paling menarik malah ada di sebelah sini ya Jadi, dia modelnya kayak Kalau kalian datang itu harus lewat lurus atau ke kanan gitu ya Kalian nggak bisa lewat ke kiri ini gitu Kalian bisa lewat kanan atau lurus Seperti itu ya Terus, kita lanjut ada naga bos disini Buat telurnya oke Ada hiasan-hiasan telur juga disini Jadi Bagus banget gitu ya Langsung ke pulau kedua Sebelah kiri Maksud saya disini ada Ini yang Agak sedikit saya pertanyakan itu Kenapa ini bolong-bolong ya Bang Tiga Rizky Bisa mungkin Kasih komentar ini Jalannya kenapa dikasih bolong Kenapa dikasih bolong Kenapa nggak sekalian aja semuanya gitu Oke, disini ada Ladang Ada Satu, dua, tiga, empat Ada delapan ya Lanjut next Ke yang sini Pulau yang sini Nah, ini lumayan bagus corak-coraknya Karena Kelihatan coklat putih Coklat putih seperti itu Dan disini ada satu Yang sebenarnya bisa buat habitat Tapi dikasih Altar Pol Veles gitu Jadi Kayak terpusat ke situ Saya datang langsung melihat Terpusat ke arah situ gitu ya Oke, disini udah Pada level tujuh semua kayaknya Belum sebagian Udah level tujuh Level empat Oke, kita next Buat Selanjutnya disini Pulau yang disini Nah, saya juga melihat Kayak ada batu-batu ini ya Batu-batu ini Terpisah-pisah gitu Atau mungkin emang dibuat seperti ini gitu ya Jadi Ini akan memberi kesan Kayak habitatnya itu Lebih bersih gitu ya Soalnya kalau sumpah Nggak dikasih kayak gini Batu-batu ini Habitatnya mungkin bisa kelihatan Lebih kotor Daripada pulaunya gitu kan Disini juga ada Kolam dan batu gitu Oke Buat naga kronosnya Udah level Satu, dua, tiga, empat Udah level lima Level lima ini ya Bisa dilihat Kalau level lima berarti Ada lima naga kronos ya Meskipun yang empat Kecil-kecil disini Kita next Buat pulau api disini Sesuai dengan Pulaunya Habitatnya disini Habitat api ya Jadi Bagus juga disini Masih ada pinus-pinusnya Masih ada pinus-pinusnya juga Disini ya Dan ada sumur amber Ambernya juga Amber yang api Oke Next kita ke tempurung Kura-kura disini Mayoritas Habitatnya tentang air Dan ada yang level tujuh Ada yang juga level empat Sama ada energi Dan Habitat Kehampaan ya Habitat kehampaan Sama satu Habitat cahaya tadi ya Habitat cahaya Juga udah level tujuh Jadi ini udah banyak juga Oh disini ada satu Naga yang Menarik Masih level satu Ini naga Lumayan keren juga Sebenernya Karena ada bayangan Dan cahaya ya Yang jadi Yang gabung jadi satu Di sebuah naga gitu Kita next Ke pulau selanjutnya Disini ada Pulau Apa ini Saya lupa nama pulaunya Pulau ke tujuh Ingat saya Coba kita hitung dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Pulau ke tujuh Disini kita lihat Dari atas Ada satu Ada satu naga Legenda Yang bisa Dibiakan ya Oke disini Ada naga kristal Level 16 Dan juga ada Naga Net Oke Ini disini ada Naga terkuat Naga brigit Kecil ya Dikasih Dijadiin kecil gitu Dan ini belum Dikasih Serangan anginnya Belum di Unlock Sama bang Tiga risk Kalau buat pulau Cuma itu ya Yang ini belum Kebuka Belum dibuka Sama paling Ada di sebelah sini Ada 4 Habitat metal Yang udah Level 7 Semua Pastinya Oke Kita periksa Profil dulu Kita mulai dari Kiri atas Level 99 Terus disini Ada 210 naga Dan 33 ribu Point Kleks Ternaga Lencana Pakai Lencana Penjinak Kronos Karena Kronos Udah level 5 Ini berarti Suka Nyemplung ke Goa Terus ada Liga Kehampaan Liga tertingginya Pernah di Liga Cahaya Oke Untuk Galeri Gaming Sudah jadi Tetua Karena udah MPV Pertama Satu kali Dan MPV Kedua Kita review Ini Oh ternyata Naga terbaiknya Adalah Naga UV Dan namanya Adalah Love You Ini Naga UV Level 65 Elemennya Metal Sama Energi Udah Level 6 Semuanya Buat sigilnya Ini ada sigil Keajaiban Sama sigil Pembalasan Apa ini Saya gak lupa Nama sigilnya Disini ada Udah Di tingkat 2 Jadi Ini itu Sihir Tingkat 2 Kalau yang Kuning itu Tingkat pertama Kalau yang ungu ini Tingkat kedua Kalau merah Udah tingkat tertinggi Atau tingkat ketiga Dan ini Tingkat 2 Udah Sebanyak 2 bintang Jadi Kalau kita Hitung Udah Level 1 2 3 4 5 6 Udah Level 6 Udah Level 6 Buat Sihirnya Jadi Ini Naga Kuat Banget Harusnya Damagenya Dia Sampai 102 Juta Dan HP Nya Di 682 Juta Bisa Menghasilkan Emas Sebanyak 6.765 Per Jam Jadi Oh iya Sigil pengamuk Tadi Sama sigil Keajaiban Oke Dan disini Naga UV Ternyata ada yang Jadikan Naga terkuatnya Nice Kita Lanjut Ke Compare Naga Buat Disini Kita Akan Compare Saya Punya 168 Bang Tiga Rizky Punya 210 Kita Compare Dulu Dari Naga Legendaris Saya Punya 7 Bang Rizky Ini Saya Sebutnya Punya 4 Oke Saya Belum Ada Naga Net Kita Udah Punya Sama Sama Naga Lilliput Ini Sama Naga Yang Semarin Naga Hope Win Naga Crystal Ini Saya Belum Dapat Saya Udah Coba Buat Biakin Tapi Belum Dapat Nah Bisa Dilihat Disini Ada Tandanya Disini Naga Crystal Ada Tandanya Love Seperti Ini Berarti Dia Bisa Dibiakan Di Pembiakan Normal Seperti Tapi Emang Kemungkinannya Agak Sedikit Susah Ada Sekitar Kalau Naga 8 Kalau Naga 10 Itu Naga Legenda Yang Bisa Dibiakan Buat Naga Apa Aja Yang Bisa Dibiakan Kita Udah Sering Bahas Di Grup Whatsapp Dan Kita Udah Kasih Rumus Rumus Di Sana Dalam Bentuk Foto Juga Jadi Kalian Yang Belum Tahu Naga Legenda Apa Aja Yang Bisa Dibiakan Bisa Masuk Aja Di Grup Whatsapp Yang Linknya Saya Tulis Di Kolom Deskripsi Dan Tinggal Agenda Itu Rumus Pake Naga Apa Sama Naga Apa Buat Ini Ada Hediah Dan Ini Seperti Biasa Pengumpulan Kepingan Dan Yang Satu Dua Tiga Empat Lima Nem Ini Naga Bulanan Oke Koleksi Yang Cukup Menarik Kita Lihat Buat Naga Primal Sama Kita Sama Punya Naga Jet Devil Sama Naga Orang Viper Kita Next Buat Naga Dewa Saya Ada Naga Hemdal Bang Rizky Ada Naga Brigit Kemarin Ternyata Pilihnya Naga Brigit Saya Pilihnya Naga Hemdal Ini Free Sudah Jelas Dan Naga Kunanya Kita Belum Punya Sama Sama Boss Ada Satu Saya Belum Punya Dan Oke Mungkin Oh Ini Buat Naga Pembiakan Sihir Sudah 6 Dan Saya Belum Sama Sekali Sudah 6 Berarti Sudah Lengkap Koleksinya Dan Saya Masih Belum Mengumpulkan Satupun Karena Emang Saya Kurang Tertarik Sebenernya Tapi Ini Kalau Sudah Ngumpul 6 Pasti Bakal Dapat Hadiah Seperti Itu Oke Oke Itu Dulu Buat Review Bang Tegarizki Ini Intinya Dari Akun Level 99 Ini Terbilang Cukup Bagus Cuma Saya Agak Sedikit Bingung Terkait Penataan Habitatnya Yang Di Pulau Pertama Ini Sudah Perfect Tapi Yang Lainnya Kenapa Masih Ada Ubin Batu Yang Berserakan Dimana Dan Emang Dibuatnya Seperti Itu Saya Agak Bingung Dan Saya Yakin Pasti Ini Salah Satu Dari Kreativitas Bang Tegarizki Jadi Tidak Cuma Asal Asalan Mungkin Bang Rizki Bisa Langsung Jelasin Aja Kenapa Ada Batu Batu Berserakan Yang Sengaja Dipasang Di Pulau Pulaunya Oke Kita Kembali Ke Review Ajang Dewa Sedikit Review Ya Tepat Nanti Saya Akan Coba Review Lagi Lebih Lengkap Dan Langsung Saja Kalau Seumpama Kita Klik Tadi Pulau Kunonya Akan Keluar Seperti Ini Terimalah Hadiah Ini Agar Kamu Dapat Mendapatkan Keuntungan Dalam Memulai Perjalanan Kalian Disini Kita Mulai Dari Paling Kiri Dari Paling Kiri Kita Ada 10 Tiket Kuno Disini Nah Tiket Ini Buat Event Kali Ini Kunonya Itu Tentang Energi Atau Listrik Jadi Elemen Utama Dalam Event Kali Ini Adalah Naga Kuno Yang Punya Elemen Listrik Seperti Itu Tentang Dari Yang Paling Kiri Kita Klik Oke Kita Buka 10 Kalau Di Ajang Dewa Kemarin Itu Bisa Dapat Banyak Kepingan Tapi Kalau Disini Masih Kita Belum Tahu Oke Coba Kita Cek Dulu 10 10 Ini Lumayan Wajar Buat Ajang Kuno Kalau Di Ajang Dewa Kemarin Sampai Pernah Dapat 50 Disini Bisa Sampai Dapat 50 Dan Ada Naga Dewa Juga Yang Bisa Dikumpulin Ada Naga Epic Sama Naga Langka Dan Beberapa Hiasan Hiasannya Yang Ada Disini Kita Kekan Dulu Oke Lini Masa Ajang Oke Kita Udah Buka Satu Persatu Kita Buka Sini Juga Udah Kita Altar Kuno Lanjut Ke Altar Kuno Waktunya Ada 27 Hari Jadi Ayo Kita Usah Bareng Bareng Disini Ada Tiga Naga Pilihan Naga Solden Naga Selk Dan Naga Lamulin Ini agak Sedikit Susah Buat Diucapin Sebenernya Nah Buat Yang Di sebelah Kiri Ini Naga Kuno Yang Mempunyai Elemen Elemen Yang Berbeda Dengan Event Kali Ini Di Setiap Ajang Kuno Ataupun Ajang Dewa Pasti Ada Seperti Ini Ada Satu Naga Pilihan Kalau Kalian Nggak Mau Ada Yang Listrik Seperti Itu Kalau Yang Di Sebelah Kanan Sudah Pasti Dia Ada Elemen Energinya Karena Ini Elemen Yang Ada Di Ajang Kali Ini Dan Buat Ngumpulin Kalau Yang Sebelah Kanan Kita Bisa Klik Disini Itu Satu Kepingan Tiga Berarti Kalau Seumpama 500 Kepingan Itu 1500 Apa Ini Namanya Batu Kuno Sama Halnya Dengan Yang Ini Jadi Kalian Lebih Tertarik Yang Mana Kalau Saya Kalau Seumpama Disuluh Milih Disuluh Milih Kayaknya Saya Lebih Tertarik Ke Naga Ini Karena Dia Bisa Damage Semua Kita Bisa Pakai Damage Semuanya Jadi Kita Tinggal Tambahin Keajaiban Sama Pemusnahan Dan Ini Ada Dua Yang Bisa Kita Pakai Tapi Kita Coba Lihat Ada Tawaran Apalagi Selain Itu Ada Pasar Kuno Disini Pasar Kuno Ada Banyak Yang Bisa Kita Beli Menggunakan Trompet Oke Dan Yang Paling Menarik Tentu Adalah Oh Ini Oh Dia Ternyata Ada Event Dengan Naga Berbisa Yang Saya Sudah Miliki Dan Naga Pelangi Kita Bisa Biakin Naga Ini Harusnya Saya Mau Ini Bisa Kita Coba Bisa Ini Kita Coba Menarik 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 Nanti Saya Bakalan Buat Konten Mungkin Kalau Seumpama Saya Buka Ini Dan Saya Mungkin Bakalan Korbanin Apa Namanya Cash Cash Saya Yang saya Miliki Permata Permata Yang saya Miliki Buat Naga Ini Nantinya Oke Relik Sarang Extra Ada Disini Ada Relik Telur Ganda Ada Disini Nah Nanti Kalau Kalian Pengen Ambil Yang Ini Naga Ini Naga Apa Namanya Sebentar Naga Iki Eh Ika Izi Ika Izi Namanya Naga Ika Izi Itu Kalau Kalian Mau Ngebiakin Ini Nanti Karena Ini Hanya Punya Waktu Satu Hari Kalian Kalian Wajib Pakai Sarang Ekstra Sama Telur Ganda Pakain Semuanya Dan Jangan Lupa Pakai VIP Karena Pasti Bakalan Sangat Sulit Kita Mungkin Sekali Kita Beli Ini Kayaknya Masih Belum Dapat Jadi Ini Ada 10 Kali Kesempatan Dan Kita Bisa Mungkin Coba 10 Kali Itu Kalau Mau Kita Next Dulu Ke Penawaran Spesial Disini Ada Bandel Bandel Seperti Biasa Sama Ada Kuil Energy Stone Kalau Mau Beli Kuil Energy Stone Beli Dari Sekarang Jangan Nunggu Kalau Udah Jalan Kalau Bangunan Mungkin Cuma Itu Terus Ini Bangkitnya Zulto Kalau Kita Bisa Ngumpulin Ketiga Naga Kuno Ini Oke Ini Naga Yang Tadi Kita Bisa Dapat Naga Zulto Ini Bagus Banget Dan Naga Dua Tadi Ada Di Altar Yang Dua Disini Ada Di Altar Naga Kuno Dan Yang Satu Pasti Ada Di Papa Naga Seperti Ini Kita Info Dulu Info Dulu Disini Ada Naga Momo Dan Ada Naga Owen Disini Naga Owen Lebih Menarik Tentunya Dan Kita Bisa Mainkan Ya Oke Disini Ada Altar Kuno Kita Bisa Mainkan Seperti Ini Kalau Udah Masuk Kita Bisa Lihat Dulu Petanya Agak Sedikit Berbeda Sama Yang Kemaren Dan Kita Bisa Lihat Bisa Langsung Kita Gulir Aja Seperti Ini Seperti Itu Cara Ikutinya Dan Kalian Tinggal Pilih Mau Yang Kanan Dulu Atau Yang Kiri Dulu Bebas Dan Kalau Udah Tiga Emang Biasanya Bakalan Langsung Bisa Kita Buka Seperti Ini Oke Mungkin Itu Dulu Review Tentang Naga 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 Kuno Event Event Kuno Yang Hadir Dan Kita Bakalan Ketemu Di Konten Selanjutnya Buat Kalian Yang Ingin Ngebantu Channel Gallery Gaming Silahkan Bisa Di Subscribe Like Kalau Suka Dislike Kalau Nggak Suka Dan Kalau Seumpama Mau Membantu Langsung Juga Bisa Melalui Link Saveria Yang Sudah Ada Di Link Deskripsi Seperti Ini Dulu Aja Dan See you Next Time Bye Bye Naga Kuno Kayaknya Ini Gampang Dapat Harusnya Dapat